Demi keamanan jalannya Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat bersama KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Maklumat berisi larangan mobilisasi massa dari dalam maupun luar daerah yang dapat mengintimidasi pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Hal ini tak membuat Tamasya Almaidah dibatalkan. Koordinator Ashufri Idrusambo tegaskan Tamasya Almaidah akan tetap digelar hari ini. Sekitar 10 ribu orang dari berbagai daerah didatangkan untuk disebar ke sejumlah TPS di Jakarta. Mereka mengaku hanya akan berjalan-jalan ke TPS dan memantau dari jauh kegiatan di TPS tersebut. Kita perintahkan kepada seluruh peserta, apabila tidak diizinkan, apalagi sampai diusir, tidak boleh melawan baik oleh aparat maupun ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi. Kelompok ini mengaku sebagai alumni aksi 212 Desember 2016 lalu. Masa ini akan berkumpul pukul 6 pagi di Masjid dan Musola dekat TPS yang tersebar di DKI. Agnes Amelia, Andri Suryawenata melaporkan untuk NET.